Alih-alih sebagai saudara ipar, Kate Middleton dan Meghan Markle justru kerap dinarasikan sebagai rival. Mungkin saking seringnya dua menantu mendiang putri Diana ini dibanding-bandingkan. Mulai dari selera busana hingga pola asuk yang mereka terapkan kepada anak-anak mereka. Lebih dari satu dekade pernikahannya dengan Pangeran William, Kate Middleton telah dikaruniai tiga buah hati. Yaitu Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. Tahun ini si sulung George telah berusia sepuluh tahun. Adapun putri sematawayangnya ini genap delapan tahun pada 2 Mei 2023 lalu. Sedangkan si bungsu Louis baru berusia lima tahun. Usia Louis hanya terpaut satu tahun dengan sepupunya Archie. Anak sulung dari pasangan Sussex, Pangeran Harry dan Meghan Markle ini baru menginjak usia empat tahun. Sedangkan si bungsu dari keluarga Sussex, Lilibet, genap dua tahun pada 4 Juni 2021 lalu. Yang menarik untuk ditelisik, ternyata disebutkan bahwa Kate Middleton dan Meghan Markle sangat berbeda dalam cara masing-masing menerapkan pola asuk kepada buah hati mereka. Jauh sebelumnya, fakta tersebut telah diperkirakan oleh Zui Bonser. Direktur acara The Baby Show ini memperkirakan bahwa pola asuk yang diterapkan Meghan akan sangat berbeda dengan pola asuk yang diterapkan Kate Middleton. Hal itu ia sampaikan saat Archie baru lahir. Perbedaan pola asuk itu, menurut Zui Bonser, dikarenakan perbedaan posisi anggota muda keluarga Cambridge dan Sussex. Ketika Duke and Duchess of Sussex menjadi orang tua untuk pertama kalinya, dunia menantikan bagaimana mereka akan membesarkan anggota terbaru dalam keluarga kerajaan. Dan apakah mereka akan meniru saudara laki-laki dan perempuan ipar heri, Duke and Duchess of Cambridge, ujar Zui Bonser, seperti dikutip ekspres. Seiring berjalannya waktu, masih dari ekspres, jelas bahwa Kate Middleton dan Meghan Markle mengambil pendekatan berbeda dalam membesarkan anak-anak mereka. Meskipun semua anak mereka adalah anggota keluarga kerajaan, namun posisi mereka di dalamnya jelas sangat berbeda. Dengan Pangeran William yang berada di urutan pertama pewaris tafta, masa depan Pangeran George menjadi sangat jelas. Pangeran kecil ini adalah calon Raja Inggris masa depan. Sejarawan kerajaan Robert Lazy menyatakan bahwa Pangeran George sudah mengetahui nasibnya pada usia tujuh tahun. Dalam bukunya Battle of Brothers, Robert Lazy menyatakan bahwa William belum mengungkapkan kepada dunia bagaimana dan kapan dia menyampaikan berita besar itu kepada puteranya. Mungkin suatu hari nanti George akan menceritakan kisahnya sendiri kepada kita. Namun, sekitar ulang tahun ketujuh anak laki-laki tersebut pada musim panas tahun 2020 lalu, diperkirakan orang tuanya memberikan penjelasan lebih rinci tentang kehidupan Pangeran Cilik dalam pelayanan dan tugas kerajaan di masa depan, hujar Robert Lazy. Di sisi lain, Meghan Markle dan Harry memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan tentang masa depan kerajaan bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, perbedaan yang paling menonjol antara pola asuh Meghan Markle dan Kate Middleton adalah bahwa Meghan mengambil pendekatan yang jauh lebih modern, sedangkan Kate Middleton tampaknya berpegang pada tradisi. Meghan, lanjut Zoe Bensher, percaya pada keputusannya sendiri dan mengambil jalannya sendiri dalam hal menjadi ibu, dan mengambil pengaruh dari orang lain di keluarga kerajaan. Hal ini terlihat sejak awal, ketika Archie lahir pada 6 Mei 2019. Meghan menahan diri dari kesempatan berfoto di hari anak sulungnya itu lahir. Sedangkan Kate Middleton memilih untuk menyapa media. Meghan Markle juga memilih kereta modern dibandingkan dengan Silver Cross klasik yang digunakan oleh Kate Middleton dan William serta generasi bangsawan lainnya. Perbedaan mencolok lainnya tentu saja adalah privasi dan faktor bahwa Meghan dan Harry ingin mengasuh bayi Archie senormal mungkin. Inspirasinya tentang bagaimana menjadi ibu yang baik tampaknya tidak lain datang dari mendiang ibu mertuanya sendiri, Putri Diana yang dikenal sering ikut lari di sekolah, mengajak bangeran kecilnya ke Thor Park dan berkompetisi di olahraga sekolah. Meskipun Meghan Markle sayangnya tidak pernah bertemu dengan ibu dari suaminya, akan tetapi mendiang Putri Diana meninggalkan warisan revolusioner melalui pola asuhnya yang benuk kasih dan menyenangkan. Namun, dalam banyak hal, masih menurut Zoe Bonser, Meghan Markle dan Kate Middleton adalah orang tua yang mirip. Kate Middleton juga menghargai waktu bersama keluarga yang berkualitas dan telah melanggar beberapa tradisi seperti menyokolahkan George ke sekolah campuran, mengantar George ke sekolah sendiri, atau meminta bantuan ibunya di hari-hari setelah melahirkan dibanding dengan sepasukan staf kerajaan. Ibu tiga anak ini juga banyak memotret anak-anaknya, memberinya kebebasan dan kekuasaan atas apa yang digunakan di depan umum. Kesimpulannya, kata Zoe Bonser, keduanya tampak sangat mencintai anak-anak mereka dan sungguh menyenangkan melihat Kate Middleton dan Meghan Markle menikmati peran mereka baik sebagai ibu maupun anggota keluarga kerajaan. Terkait hobi Kate Middleton yang suka memotret ketiga buah hatinya, Putri Wales ini jadi kena kritik oleh para fotografer. Semua pekerjaan yang saya dapatkan bersama keluarga kerajaan benar-benar meningkatkan karir saya. Tapi saat ini, orang seperti saya tidak akan memiliki kesempatan itu karena Kate Middleton sudah melakukannya sendiri, kata fotografer kerajaan John Swannell menurut Mail Online seperti dikutip Yahoo Live. John Swannell pernah dianugerah fellowship dari The Royal Photographic Society sebagai salah satu anggota termuda yang mencapai hal itu pada tahun 1993. Pada tahun 1994, mendiang Putri Diana yang saat itu adalah Putri Wales secara pribadi menugaskan John Swannell untuk memotretnya bersama kedua putranya, Pangeran William dan Pangeran Harry. Namun, terlepas dari komentarnya di awal tadi, John Swannell juga mengaku bahwa ada beberapa keuntungan jika Kate Middleton memotret sendiri anak-anaknya. Namun, dalam beberapa hal, Kate Middleton mungkin benar jika melakukannya sendiri. Dia bukan fotografer yang hebat, tapi dia hanya memotret. Dan dengan anak-anak akan lebih mudah jika Anda mengenal mereka, katanya kecintaan ibu tiga buah hati ini terhadap fotografi tidak dimulai ketika ia bergabung dengan keluarga kerajaan pada tahun 2011 karena ia sedang menyelesaikan tesis sarjananya tentang foto anak-anak saat berada di St. Andrews. Namun, dia menjadi anggota pertama yang mengambil foto resmi pertama bayi kerajaan pada tahun 2015. Yang paling berkesan adalah foto putri Charlotte yang baru lahir sedang digendong oleh kakak laki-lakinya, Pangeran Joss. Pada tahun 2017, Kate Middleton menerima keanggotaan kehormatan seumur hidup di Royal Photographic Society yang mengakui bakat dan antusiasi menyebab di bidang fotografi. Sementara itu, pakar kerajaan Camilla Tomeney mengatakan kepada The Telegraph bahwa para paparazzi tidak ada lagi pasar bagi mereka karena Duchess mengeluarkan keluarganya sendiri dan foto-foto itu jauh lebih berharga bagi pers daripada gambar yang diambil dari jarak jauh dengan lensa yang panjang. Begitulah cara mereka, laksudnya Kate Middleton dan William mencapai keseimbangan. Mereka akan memberi untuk menerima kembali tingkat privasi. Fotografer pemenang penghargaan Browen Sharp ini sebelumnya juga mengatakan kepada female tidak ada fotografer lain yang mampu menangkap hubungan yang sama yang ia miliki dengan anak-anaknya. Ada kehangatan dan cinta yang nyata yang hadir dalam karyanya. Dia, maksudnya Kate Middleton, memiliki kemampuan alami untuk memotret manusia dengan ketajaman komposisi dan warna, hujar Camilla Tomeney. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!